Intro Nestle dukung anak lebih sehat kali ini Nestle berkolaborasi dengan CookLab ID mengadakan cooking class for kids secara daring ini paketan dari CookLabnya isinya ada apron terus ada resep dan petunjuk cara memasak dan dilengkapi dengan bahan baku ya diana ini kita akan masak saya mau bos ya ini dari CookLab nah dibantu dengan Kak Akmal dari pihak CookLab disini selain kita memasak juga dapat tips dan trik baru loh seputar gizi dan juga makanan seperti halnya ada enam kebiasaan baik untuk dukung si kecil tumbuh lebih sehat dan bahagia nah ini tuh ada mulai dari memberi asupan gizi sesuai usia konsumsi makanan bergizi seimbang mengatur porsi konsumsi air putih atau bermain dan menikmati makanan bersama keluarga jadi disini kita akan mengajak anak menyiapkan makanan mulai dari mengenali bahan baku cara mengolahnya sampai akhirnya jadi makanan yang siap disantap kita akan memulai dengan mengecek dulu alat dan nahannya nah bahan-bahan yang kemarin kita dapet itu sebetulnya langsung disanding cara penyimpanan yang baik lewat whatsapp group ya yang itu ini juga alat-alat yang kita perlukan nah selain itu yang lebih bagus lagi kita dikasih tahu ingredients knowledge atau pengetahuan umum seperti per bahan baku yang akan kita masak disini ada salmon trout yaitu yang berwarna orange dan salmon norway yang berwarna merah muda nah kalau segar tampilannya seperti ini ya dan jangan dibeli jika aromanya anis menyingat warna dagingnya pucat lembek dan juga berlembir karena itu tandanya sudah tidak segar kita lanjut untuk mengidentifikasi sayur dan buah yang segar dan tidak layak jadi kalau sudah keriput warnanya tidak cantik atau tidak segar lagi dan tekstur daunnya sudah lembek jangan dibeli pada sesi memasak kali ini juga kita menggunakan produk dairy pastikan sebelum membeli aromanya tidak menyingat terus teksturnya tidak ada gumpalan-gumpalan tidak berubah warna kekuningan dan kemasannya tidak mengembung atau rusak oke kita mulai masak yuk diawali dengan peanut butter cookies oke kita akan membuat butter cookies ini dia bahan-bahannya dan tinggal kita masukin aja karena sudah dikemas sesuai tekaran aduk dan masak di api kecil tambahkan setelah tersampur setelah tersampur rata setelah tersampur rata tinggal kita bentuk sesuai selera kemudian kita dinginkan di lemari es kita taruh di kulkas hai teman-teman hai teman-teman kita mau masak bakur salmo salmo oke oke teman-teman kita buat saus dulu pertama pertama kita masukkan kita masukkan bawang bombay cincang masukkan masker aku mau menaruh ke situ iya nih sampai merata sampai merata sampai merata selamat menikmati 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 like, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh